Hai teman-teman, jadi aku ini lagi semangat banget buat bikin video, jadi dua hari yang lalu, aku tuh baru bisa nemuin caranya aku tuh pakai eyeliner sama pakai bulu mata palsu jadi sebelumnya aku mau kasih tau dulu kalau mata aku ini monolite banget kalian bisa lihat, aku ini tuh bener-bener gak ada eyelidnya sama sekali dan sebenernya banyak yang suruh aku buat operasi, cuman aku takut-takut gitu terus juga mau eyelashes cuman gak bisa juga, soalnya kebanyakan eyelashes disini tuh aku pernah tanya, mereka belum pernah eyelashesin untuk mata yang monolite gitu, jadi aku masih ragu gitu sih untuk eyelashes, jadi aku mau coba-coba sendiri kan, jadi kemarin itu tuh aku udah semangat banget buat bikin mata aku biar keliatan gimana sih caranya bisa bikin keliatan agak lebih besar gitu terus biar gak sayup-sayup gitu lho pas pakai bulu mata palsu tuh karena sebelumnya setiap aku di make up-in kalau muanya itu gak jago banget dia tuh mata aku tuh bukannya makin keliatan besar malah makin keliatan sayup gitu loh dan itu keliatannya jelek banget jadi aku mau kasih tau kalian kalau setiap aku pergi selama ini aku tuh cuma make up kayak gini temen-temen terus tinggal terakhir-terakhir aku bisa pakai softline karena aku pakai softline jadi mata aku tuh kayak gini aku pakai pen gunting sebutuhnya cuma ini ini dan ini jadi disini aku pakai ini Maybelline line tattoo nah sekiranya kayak gini kita ini pakai eyeliner sama gak pakai eyeliner jadi bisa dilihat kan perbedaannya jadi mata yang pakai eyeliner pasti keliatan lebih besar gitu iya kan lebih besar lebih hidup gitu coba yang gak eyeliner kayak gini jadi kayak gitu jadi kita pakai yang sampingnya dulu jadi kayak gini jadi ini udah dua-duanya menurut pengalaman aku dari dulu dijepit terus dikasih maskara itu gak ngefek sama sekali walaupun kita udah jepit-jepit terus kita kasih maskara itu kurang ngefek jadi menurut aku juga lagian bulu mataku kan pendek juga ya jadi terus gak begitu lontik sama sekali jadi itu tidak keliatan banget gitu kalau kalian pake bulu mata palsu terus gak pake maskara dan gak dijepit jadi disini kita mulai aja temen-temen aku bakal ambil pake jari aja kita ambil gini kalau aku sukanya aku kayak buat dia tuh gampang dulu buat dibentuk-bentuk langsung tempel yang tengahnya di tengah ya bagian tengah sih ini maksud aku itu ditempel di tengah aku mau kasih tau kalau tempelnya itu gak boleh di tempat bulu mata kita karena kalau kalian tempel di tempat bulu mata mata kalian tetep akan kelihatan mencil jadi kemarin aku coba-coba dan aku dapet kalian kalau mau tempel tuh di bagian sini temen-temen jadi di tempat bagian dimana kita kasih eyeliner itu tadi kita pake ini dulu nah di tengah-tengah gitu disini aduh dia nempel sebentar ya temen-temen nah ini kan kepanjangan nanti kita bisa potong ini temen-temen di atas persis garis eyeliner kita yang tadi nah ini kan temen-temen jadi kita potong aku ambil tiga tiga rambut aku potong ya ini rambutnya udah aku potong eh bu rambut dulu matanya terus kita rapiin dulu jangan sampai ada yang bikin gatel nah ini bulu matanya terus pake lemnya pake lemnya gak perlu terlalu banyak ya temen-temen nah kalau udah dikasih lem warnanya bakal kayak gini nah ketika dia udah lumayan kering gini jadi saat ini kita untuk menempelnya biasa gapet Corporal ara abu 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 ab numa abu 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 jadi untuk mata yang ini udah jadi kurang lebih kayak gini nanti aku bakal rapiin di kaca yang besar jadi untuk mata yang sebelah sini aku bakal lakuin di depan kaca yang besar aja teman-teman soalnya pakai kaca sulit dipakai kaca kecil ini sulit banget sih muntah aku soalnya aku juga masih semula ini disini aku mau kasih lihat ke kalian jadi ini Hai ini mata kalian jadi nampak lebar terus cantik banget terus Oh iya aku mau kasih tahu kalau kalian pakai bulu matanya di atas aduh sorry di atas sini itu bener-bener nggak enak nggak ganggu penglihatan kalian jadi kalian bisa tetap enjoy ngeliat manapun tetap kayak yaudah pakai bulu mata tapi enggak terasa berat enggak terasa ganjil enggak nutupin mata atau enggak buat mata sikit jadi ini menurut aku bagus banget coba ya kalau kita pakai kacamata jadi kalau pakai kacamata kayak gini ini ada silauh kayak gini teman-teman kalau kalian pakai kacamata aku tetap bagus ya teman-teman ya bahkan dia nyata banget jadi kalian mau pakai kacamata atau mau pakai bulu mata eh pakai softline itu bagus sih jadi sekian gini aja teman-teman video kali ini ini semoga membantu kalian mungkin aku lepas aja semoga membantu kalian yang matanya monolith nggak ada lipatannya semoga ini membantu banget soalnya selama ini aku cari video-video yang matanya sama kayak aku ini enggak ada atau aku yang enggak nemu juga dia semoga ini membantu terima kasih udah nonton teman-teman jadi segini aja videonya kali ini bye